Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, gelar upacara Hari Amal Bakti ke-75, sesuai protokol kesehatan, yang bertempat di Madrasa Aliyah Negeri 1 Panyabungan. Peringatan Hari Amal Bakti tahun ini mengusung tema Indonesia Rukun, hal ini sejalan dengan semangat nasional yang menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa untuk maju. Pengembangan toleransi dan kerukunan antarumat beragama, merupakan karya bersama para tokoh agama dan tokoh bangsa. Pertama, hari ini telah diselesaikan. Kepulangan selesai. Kebarkan. Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution, bertindak sebagai pembina upacara dan sekaligus membacakan sambutan Menteri Agama pada upacara peringatan Hari Amal Bakti tersebut. Toleransi dan kerukunan dilakukan dengan, tanpa mengusik akidah dan keimanan masing-masing pemeluk agama. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada 24 orang ASN. dan juga penyerahan piagam penghargaan kepada guru dan siswa madrasah berprestasi tingkat nasional. menjukan se Penyerah TV. membabatkan kami dalam wanita keimanan expertいやpistasi atom dan sampai 10 buliming motok yang doaten DH. Karena dari pagi, membabatkan keimanan anda olan DPR lebih 180 por gentillik selesai dalam Terima kasih telah ditkillah seperti itu. Satu, dua. Terima kasih telah menonton!